Intro Halo teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Dan engkau perlu mengetahui ini Supaya engkau bisa bersikap Atau memiliki sifat yang baik Sehingga engkau menjadi perempuan yang terbaik Bicara tentang Ciri-ciri perempuan langkah Artinya sedikit sekali perempuan Memiliki lima hal Yang akan saya sampaikan ini Tapi kalau sampai kamu memilikinya Kamu termasuk dari perempuan langkah itu Artinya kamu yang terbaik Kamu menginspirasi Kamu idaman Dan kamu perempuan yang diimpikan Oleh banyak orang Lima ciri-ciri perempuan langkah Yang pertama adalah wanita yang Betul-betul dewasa Dewasa disini bukan masalah umur Meng Sebab banyak orang berumur Tapi sikapnya tingkah lakunya Kaya anak kecil Tidak bertanggung jawab Tidak bertanggung jawab Tidak berkomitmen Pemikiran sempit Emosian Ngambekan Egois Dan lain-lain Itu kan ciri daripada Kekanak-kanakan Nah perempuan yang dewasa Adalah sebaliknya Yang bertanggung jawab Baik dari hal-hal kecil Dia bertanggung jawab Berkomitmen Terus kemudian Berintegritas Punya pemandangan yang luas Respon yang benar Terhadap masalah apapun Jadi apapun masalahnya Responnya benar Nah respon benar Hasilnya akan benar Untuk itu Jadilah Perempuan yang dewasa Sekali lagi Dewasa bukan masalah umur Orang yang masih muda Bisa dikatakan dewasa Karena responnya benar Dan Pria Dalam mencari pasangan hidup Pasti mencari Perempuan yang dewasa Supaya Hubungan yang dijalani Pernikahan yang dijalani Itu boleh bertumbuh dengan baik Boleh berhasil ke depannya Karena apa Dibangun Di atas Kedewasaan So Yang pertama adalah Dewasa Yang kedua Ciri-ciri perempuan langkah Yang kedua adalah Perempuan yang mandiri Saya sejujurnya Kalau melihat perempuan itu Mandiri Saya kagum Bukan tidak bisa Orang tuanya membantunya Bukan tidak bisa Saudara-saudaranya membantunya Bahkan Orang tuanya Menawarkan bantuan Bahkan saudara-saudaranya Menawarkan bantuan Tapi dia memilih Mandiri Apa yang bisa dia kerjakan Sedapat tangannya dia kerjakan Dan Biasanya Perempuan yang mandiri Itu Menjadi Jawaban Menjadi Penolong Meringankan Membantu Orang lain Bayangkan Kalau Punya pasangan Yang tidak mandiri Ya Apa-apa Bergantung Sama pasangannya Hal-hal kecil Bergantung Sama pasangannya Itu Namanya Menambah Masalah Menambah Beban Merepotkan Jadi Perempuan yang Tidak mandiri Itu merepotkan Menambah Masalah Tetapi Perempuan yang mandiri Itu Diimpikan Itu Diidamkan Dan rata-rata Pria Menginginkan Punya pasangan Yang Mandiri Sehingga Dalam Menjalani hubungan Hubungan itu Saling tolong Menolong Saling bantu Membantu Bukan Justru Menambah-nambah Beban Dan dia tidak bisa Memberikan solusi Ya Untuk itu Jadilah Mandiri Itu yang kedua Lalu kemudian Yang ketiga Ciri-ciri Perempuan langkah Yang ketiga Adalah Perempuan Sebagai Penolong Memang betul Perempuan Itu Mendampingi Pendamping Itu dikatakan Tapi Kalau cuman Mendampingi Ya Sebagaimana Fungsinya Ya Sekedar Mendampingi Apa Fungsi Besarnya Apa Hanya Mendampingi Tapi Kalau dikatakan Menolong Artinya Punya Peranan Yang Begitu Penting Penolong Artinya Menjadi Jawaban Penolong Artinya Meringankan Menolong Artinya Membantu Jadi Perempuan Penolong Itu Langkah Banget Sangat Langkah Karena Karena Kebanyakan Orang Kebanyakan Perempuan Maunya Dimengerti Maunya Ditolong Bukan cuman Perempuan Banyak orang Juga Maunya Ditolong Tapi Untuk Menolong Itu Berat Itu Berat Karena Gak Semua Orang Senang Membantu Senang Menolong Gak Semua Orang Ada Orang Mungkin Senang Dia Ditolong Terus Dia Dibantu Terus Tapi Giliran Untuk Menolong Giliran Untuk Membantu Susah Ada Yang Begitu Dan Saya Percaya Teman-teman Cewek Yang Menonton Ini Kamu Adalah Tipe Kali Yang Suka Menolong Yang Suka Membantu Dan Itulah Yang Membuat Engkau Langkah Dan Wanita Penolong Ini Dirindukan Banyak Orang Ini Wanita Penolong Ini Adalah Wanita Yang Diidamkan Bahkan Wanita Penolong Adalah Jawapan Untuk Beberapa Orang Bahkan Pria Menginginkan Memimpikan Untuk Punya Pasangan Penolong Karena Dalam Menjalani Hubungan Tentu Akan Ada Masalah Akan Ada Tantangan Kalau Punya Pasangan Yang Berfungsi Menolong Maka Masalah Bisa Diselesaikan Bersama Sama Maka Masalah Susah Apapun Bisa Diselesaikan Dengan Baik Karena Penolong Bukan Perongrong Tapi Penolong Untuk Itu Teman-teman Cewek Milikilah Hati Yang Mau Menolong Dan Itu Akan Menjadikan Perempuan Yang Langka Perempuan Yang Didamkan Perempuan Yang Menginspirasi Perempuan Yang Terbaik Itu Yang Ketiga Penolong Yang Keempat Ciri Ciri Perempuan Langka Yang Keempat Adalah Perempuan Yang Beriman Teguh Perempuan Yang Ibadahnya Itu Taat Suka Menolong Suka Membantu Orang Lain Terus Punya Iman Yang Teguh Menjaga Perkataannya Menjaga Perlakunya Menjaga Penampilannya Menjaga Tutur Katanya Menjaga Kesuciannya Menjaga Kehormatan Dia Beriman Teguh Dan Sekali lagi Ini Langkah Apalagi Di zaman Sekarang Ini Dimana Gaya Hidup Modern Cara Berpakaian Yang Begitu Terbuka Terus Kemudian Trend Trend Gaya-gaya Trend Yang Baru Perkatan Perkatan Trend Sehingga Membuat Orang Terkontaminasi Ikut-ikutan Untuk Hal-hal Yang Justru Gak Baik Tetapi Perempuan Yang Beriman Tidak Tergoda Dengan Itu Dia Tetap Menjadi Contoh Dia Tetap Menjadi Teladan Dan Hidupnya Itu Menginspirasi Banyak Orang Beriman Itu Yang Kempat Dan Yang Terakhir Ciri-ciri Perempuan Langka Maka Yang Kelima Adalah Perempuan Yang Bijaksana Dan Berhikmat Kalau Mau Bijaksana Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Kesalahan Kesalahan Yang Orang Lain Lakukan Kamu Pelajari Dan Jangan Diulang Itu Namanya Bijak Bahkan Kesalahan Yang Pernah Engkau Perbuat Itu Juga Jangan Diulang Itu Untuk Menjadikanmu Bijak Dalam Kehidupan Tetapi Untuk Kemudian Engkau Bisa Berhikmat Itu Datangnya Dari Tuhan Orang Yang Berhikmat Adalah Orang Yang Dikaruniai Tuhan Diberikan Tuhan Karena Yang pertama Kenapa Bisa Berhikmat Punya Hubungan Dengan Tuhan Punya Kedekatan Dengan Tuhan Punya Hati Yang Mau Dibentuk Sehingga Menjadi Pribadi Yang Berhikmat Jadi Bijaksana Belajar Dari Pengalaman Kehidupan Untuk Berhikmat Datangnya Dari Tuhan Karena Punya Hubungan Dengan Tuhan Jadi Wanita Yang Dewasa Wanita Yang Mandiri Wanita Yang Berfungsi Sebagai Penolong Wanita Yang Beriman Dan Wanita Yang Bijaksana Serta Berhikmat Adalah Perempuan Yang Langka Di Zaman Sekarang Ini Dan Saya Percaya Teman-teman Cewek Yang Mendengarkan Ini Engkau Termasuk Perempuan Yang Langka Perempuan Yang Terbaik Yang Menjadi Idaman Dan Perempuan Yang Menginspirasi Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini Hari luar biasa Hari